Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saya sahabat saya Danang kali ini saya akan memberikan pengalaman saya dalam memperpanjang SIM online bagaimana memperpanjang SIM online dan seperti apa SIM online itu simak video kita kali ini oke teman-teman kemarin kita sudah mencoba aplikasi perpanjang SIM online nah kita sudah lihat bagaimana perpanjang SIM online itu yang kita lihat seperti apa dan kita sudah mencoba aplikasi tersebut dan untuk tutorial cara memperpanjang SIM online melalui HP Anda nanti kita akan buat videonya nah untuk hal yang kali ini saya akan bahas yaitu hasil dari perpanjang SIM online itu seperti apa nah kita lihat sama-sama kemarin kita sudah memperpanjang SIM C kebetulan saya memperpanjang SIMnya C itu melalui aplikasi online jadi ceritanya jadi ceritanya kemarin itu saya pas sudah memperpanjang SIM C di aplikasi nah saya dikirimkan oleh kantor POS langsung dokumen penting dari pihak kepolisian yaitu dari Polres Bintulu ini kita tanya dokumennya ini adalah SIM C ya nah ini langsung diantar dari kantor POS nah kebetulan kemarin kita memperpanjang SIM C ini memang tidak beri sengaja yang istilahnya kita ini hanya mencoba-coba nah kebetulan rupanya ini memang benar bisa dan untuk caranya nanti saya akan buatkan bagaimana cara memperpanjang SIM C melalui HP Android kalian nah kali ini saya ingin memberitahu SIM C itu memang ada dan benar adanya nah untuk itu kita akan unboxing bersama-sama seperti apa isi dari surat SIM C yang dikirimkan oleh Polres langsung ya kita lihat bersama-sama oke kita akan buka ini masih tersegel ini masih tersegel ya kita buka dulu isinya apa seperti apa kita buka dulu oke setelah kita buka kita lihat ini untuk isinya isinya seperti ini ini dikirimkan langsung dari kantor pos dari dokumen penting ini dikirimkan dari langsung dari Polres Bukulur oke untuk isinya tidak ada lagi kosong ini untuk suratnya suratnya ini langsung dari aplikasi KORPS lalu lintas Polri yaitu aplikasi SINAR aplikasi SINAR ini SIM nasional persisi nah kemarin saya mencoba aplikasi ini untuk memperpanjang SIM C saya yang kebetulan itu sudah mau habis di bulan depan nah kita coba kita lihat seperti apa untuk SIM C nya nah ini untuk ampotnya seperti ini ya ini belum ada dibuka oke kita akan buka bersama-sama seperti apa nah kita ingin mengertikan apakah memang SIM C ini memang benar-benar ada atau tidak apakah memang bisa memperpanjang melalui aplikasi SINAR di Playstore kita cek sama-sama untuk isinya oke enggak ada lagi ini hanya ampotnya ini ada ada panduan dari SINAR nya anda untuk isinya seperti ini oke dan disini tertulis selamat anda anda telah berhasil mendapatkan SIM yang dikeluarkan oleh perlantas polis secara online anda berhak mengendali kendaraan sesuai dengan jenis dan ketentuan SIM yang telah diperoleh nah tetapi tetapi tetap peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan demi keselamatan bersama nah disini kita sudah mendapat panduan ini untuk SIM nya ini diletakkan disini tadi ya SIM nya itu nanti seperti ini nah ini nah kebetulan ini ini dia SIM nya SIM nya ya SIM C nya ini SIM C nya atas nama saya sendiri kebetulan kita sensor ya untuk namanya karena nanti datanya kelihatan ini SIM saya oke oke jadi ini isinya ini panduannya dan ini bungkusnya yang dari aplikasi Sinar dan kebetulan ini langsung dari kantor post nya oke jadi di video kita kali ini pembahasan tentang SIM SIM C ini perpanjang SIM C melalui aplikasi Sinar di Playstore itu memang benar-benar bisa dilakukan di kota Anda Anda tidak perlu datang ke Polres kota Anda Anda tidak perlu datang ke tempat tes kesehatan Anda hanya melakukan tes secara online nah nanti saya akan bervideonya bagaimana cara mendapatkan aplikasi Sinar bagaimana cara mendapatkan kesehatan dan tes psikolog serta bagaimana Anda mengisi data-data untuk SIM online kalian nah kebetulan kita ini membuat SIM nya ini itu hari Sabtu jadi di hari Sabtu itu saya coba-coba membuat SIM nya dan di sini tertulis SIM saya itu dikirimkan di hari Senin kemarin tanggal 22 Agustus 2022 nah ini saya mendapatkan ini langsung diantarkan dari kantor POS SIM saya ini ini langsung datang ke alamat saya yang sesuai saya isi datanya di aplikasi Sinar kebetulan ini kemarin datangnya itu cukup cepat ya cuman datangnya 2 hari jadi di sana kita tidak perlu perpanjang SIM perpanjang SIM kalian itu tidak perlu nantri jadi kalian hanya cukup mengisi data di aplikasi HP anda jadi di sana kalian akan bisa mengecek aplikasi itu apakah SIM anda memang sudah jadi sudah dikirimkan atau belum nah untuk video selanjutnya nanti kalian bisa simak di video saya bagaimana caranya jangan lupa untuk di video kita kali ini di klik subscribe klik like klik tombol share dan jangan lupa komentar di dalam video ini terima kasih untuk para penonton video channel saya jangan lupa selalu jaga kesehatan Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum